selamat menikmati menggunakan daging ayam daging babi tapi untuk daging ini bebas, kamu mau ayam dengan udang boleh, babi dengan udang boleh tapi kali ini kita akan membuatnya ayam dan babi semuanya di giling atau di cincang halus ya bahan utama lainnya yaitu kulit siomai, kulit ini bisa dibeli di supermarket atau di pasar juga ada kita menggunakan kulit yang bulat tapi kalau gak ada kulit yang bulat, kita pakai yang tersugi juga boleh tinggal digunting aja pinggirnya dan bumbu-bumbunya disini ada saus tiram minyak wijen kecap ikan kecap ikan garam merica gula tepung tapioca daun bawang yang sudah diiris halus bawang putih bawang putih ini di cincang tapi saya parut aja biar lebih halus kemudian nanti kita menggunakan putih telur satu aja jangan lupa air es ya dan wortel untuk hiasan siomainya nanti kita juga membutuhkan kukusan ya buat kukus siomain nanti mari kita membuatnya pertama-tama kita masukin gagingnya terus bumbu-bumbunya semua minyak mijen kecap ikan gula garam merica bawang putih kita aduk dulu daun bawang juga kita masukkan kita mau masukkan putih telur ya putih telur fungsi dari putih telur yaitu supaya siomainya bisa keras sekarang kita ulangi pakai tangannya kita aduk nah cara mengaduknya kan ini masih basah nih ya ini basah banyak putih telur kita waktu mengaduknya harus satu arah begini terus mula-mula ringan tapi nanti putih telurnya dia akan meresap masuk ke daging dan adonan ini akan terasa berat kita adonin terus sampai kalis tuh udah kalis ini udah berat ya nah lalu sekarang kita kasih mau tambahkan tepung sagu 2 sendok 2 sendok 2 sendok air es nah adonan ini udah bagus sekarang kita tes dulu rasanya kurang asin apa enggak caranya kita ambil ya ambil wajan ya kita ambil wajan kita ambil sedikit ini taruh sini ya kita panggang sebentar ya tadi kita sudah dicoba rasanya udah oke kalau kurang garam tambahin aja garam ya nah sekarang kita siap-siap untuk mencetak ya untuk mencetak siomainya coraknya ambil satu lembar kulit kemudian air ini pinggirnya ya kita ambil satu atasnya kasih botol sedikit siomain siap dikukus coba coba lagi ya oh iya kulit pangsitnya yang kulit pangsit terbus ya kita basahin ini mau bikin besar atau mau bikin kecil terserah bebas dandang kita panasin jangan lupa diisi air dasar dandang kita olesi minyak kita olesi minyak supaya siomainya gak nempel nanti waktu dikukus udah sambil dandangnya kita panaskan kita lanjut bikin siomain aslinya ya seharusnya ini tuh bukan wortel tapi telur kepiting kalau jaman dulu ini tuh telur kepiting sekarang kita membuatnya pakai telur kepiting fantasi yaitu parutan wortel terima kasih Kukusannya Kukusannya sudah panas Sekarang kita masukkan siomai Satu resep ternyata jadinya 16 16 buah siomai Kita kukus sampai matang kurang lebih 10 menit Siomai kita sudah matang Mari kita nikmati Terima kasih telah menonton!